Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Fika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Berita pagi ini kita awali dari informasi kunjungan Presiden Joko Widodo ke lokasi korban tsunami di Lampung Selatan. Pemerintah akan membantu memberikan rumah untuk warga korban tsunami yang kehilangan tempat tinggal, serta merelokasi warga Pulau Sebeti dan Pulau Sebuku ke lereng Gunung Raja Bata, Lampung Selatan. Oknum Kalapas Kalianda yang ditangkap BNN karena terlibat jaringan narkoba kelas kakak mulai disidangkan di pengadilan negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Terdakwa dituntut 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Memasuki tahun 2019, harga getah karet ditulang bawang kembali anclok. Para petani berharap pemerintah tetapkan harga standar terendah atau HET pada komoditas getah karet agar tidak dimonopoli pengusaha. Presiden Jokowi Dodong Rabu Siang mengunjungi lokasi korban tsunami, kecamatan Raja Bata, Lampung Selatan, Lampung. Kunjungan Presiden Jokowi didampingi oleh Panglima TNU Hadi Cahjanto, sejumlah menteri, gubernur Lampung dan wakilnya, serta PLT Bukasi Lampung Selatan. Lokasi yang disunjungi Presiden Jokowi diantaranya Desa Kunjir dan Desa Wali Luri yang menjadi lokasi terparah porak-poranda di kerjang tsunami perang-perang pada 1.22 desa berlang. Usai berdialog dengan warga dan para petugas penanganan bencana, Presiden Jokowi Dodong Berjanji akan membantu materi kerusakan rumah dan mendirikan rumah kuningan untuk warga korban tsunami yang kehilangan sempat tinggal. Pas kan normalisasi tsunami selesai, pemerintah melalui temkap rencananya akan merehab tata ruang pemukiman warga di pesisir Lampung Selatan yang bertujuan memihinalisir kerugian korban jiwa dan materi saat bencana tsunami kembali melanda. Terutama memang ini setelah evakuasi selesai, kemudian nanti kita lihat yang dirawat di rumah sakit, semuanya tidak bisa diselesaikan, kita akan masuk ke, nantikan rakyat juga meminta agar segera rumahnya dibangun, biarkan penataan ulang untuk tata ruangnya, jadi nanti akan dibangun. Ini nanti yang dibangun rumah terlebih dahulu, rumah terlebih dahulu, rumah yang besar, yang rokok, dengan nilai yang sama seperti yang lain di SPP mempunyai lalu. Usai mengunjungi lokasi korban tsunami, Presiden Joko Widodo beserta rombongan diagendakan menyambangi para warga luka korban tsunami yang dirawat di RS Udebop Bazar Kalian dalam Lampung Selatan dan menemui warga di lokasi pengungsian. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Kedatangan Presiden Joko Widodo di lokasi pengungsian lapangan indor Kalian dalam Lampung Selatan disambut antusias ribuan warga korban tsunami yang sudah hampir dua pekan berada di pengungsian ini. Dalam kunjungan ini, Presiden Joko Widodo duduk bersama di tengah pengungsi melakukan dialog menyerap aspirasi dan keluhan warga korban tsunami. Sebagian besar warga korban tsunami berharap Presiden Joko Widodo dapat merelokasi mereka ke tempat lebih aman. Dari dialog ini Presiden Joko Widodo berencana akan merelokasi warga Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku ke Leren Gunung Raja Basang Lampung Selatan. Lokasi-relokasi yang baru naik sekitar 5 km dari bibir pantai sepisir Lampung Selatan. Kalau yang untuk peluang sebesi dan ke depan ini, apakah nanti dapat dibuang itu atau keluar-ke depan? Dapat dibuang itu, tapi lebih atas. Pak, kalau kalau-kalauan-kalauan, ya wisatawan, ada datanya, ada validasi-nya benar, nanti Kementos akan memberikan pelakuan yang sama. Setelah berada di pengungsian, Presiden Joko Widodo kemudian melanjutkan kunjungannya ke korban luka, korban tsunami yang masih dirawat di RSU Debok Bazar Kalianda, Lampung Selatan. Kepada para korban tsunami, Presiden memberikan semangat dan mendoakan seluruh korban luka agar lekas sembuh dan bisa beraktifitas seperti semula. Arie Susanto dan Artadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Proses pengerjaan normalisasi desa korban tsunami di Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan terus dikebut. Hingga Rabu siang, proses normalisasi desa korban tsunami sudah mencapai 85%. Seluruh jalan akses menuju pesisir laut Lampung Selatan yang sempat tertutup, puing, sudah terbuka. Puing reruntuhan rumah warga korban tsunami sudah berhasil dikumpulkan meski masih sebagian besar di lokasi. Kementerian PUPR menurunkan 76 alat urat untuk percepatan normalisasi lokasi korban tsunami. Target normalisasi di Lampung barengan dengan hadisnya masa tambahan status tanggap darurat bencana pada 5 Januari datang. Dalam pengerjaan normalisasi di lokasi yang porak-poranda korban tsunami di Lampung Selatan dibagi 4 zona. Zona 1 di lokasi dermaga bom sampai pelabuhan cantik. Zona 2 dari pelabuhan cantik hingga pantai wartawan. Zona 3 dari desa muli hingga desa kunjir. Dan zona 4 dari desa kunjir sampai desa jukum. Zona 3 dari desa kunjir. Tahap normalisasi ini diharapkan segera selesai untuk meningkat ke langkah penanganan korban tsunami lainnya. Yakni membangunkan hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat tsunami. Warga korban tsunami hingga hari ke-11 pasca tsunami masih bertahan di lokasi pengusian karena tidak memiliki tempat tinggal saat pulang. Arifu Santo dan Arsabi Satutra melaporkan demi Lampung Selatan. Warga korban tsunami Lampung Selatan, Lampung hingga Rabu pagi masih bertahan di lokasi pengusian yang tersebar di sejumlah lokasi. Di antaranya adalah di gedung tenis indor Kalianda Lampung Selatan yang mayoritas diisi oleh warga korban tsunami berasal dari pulau sebesi Lampung Selatan. Meski terlihat sudah bisa beradaptasi sudut berdesakan di pengusian, namun harapan mereka adalah kapan bisa pulang ke rumahnya dengan nyaman. Kondisi memprihatinkan melanda pengungsi korban tsunami yang berada di lereng Gunung Raja Basa Lampung Selatan. Mereka hidup ramai di bawah tenda plastik di tengah perkebunan. Meski mendapat bantuan, namun mereka mulai rindu berat dengan berharap bisa segera keluar dari pengusian. Warga korban tsunami yang kehilangan tempat tinggal berharap, pemerintah segera merealisasikan membuatkan kunian sementara di lokasi bekas rumah mereka yang rusak agar bisa cepat pulang. Mereka hidup ramai di bawah tenda plastik di tengah perkebunan. Mereka hidup ramai di bawah tenda plastik di tengah perkebunan. Jumlah para pengungsi masih utuh yang tersebar di 14 titik di Lampung Selatan. Dari data BNPB jumlah warga korban sunami yang berada di pengungsian saat ini mencapai lebih dari 8.000 jiwa. Keringkiannya, 2.000 pengungsi berasal dari warga Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku. Kitar 6.000 warga pengungsi berasal dari sepanjang lereng pesisir Lampung Selatan, kecamatan Raja Basah yang kini berada di sekitar lereng Budung Raja Basah. Arsa Buka Putra melaporkan dari Lampung Selatan.